Intro Halo, kenalkan? Aku Muhammad Nafal Alamin dari Departemen Administrasi Publik Angkatan 2021. Untuk saat ini, aku sebagai MAPRES Utama I, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Tahun 2024. Apa sih itu MAPRES? MAPRES sendiri merupakan mahasiswa berprestasi di mana MAPRES ini dibagi menjadi kedua. Yang pertama, pemilihan mahasiswa berprestasi bertingkat dan apresiasi mahasiswa berprestasi Universitas Yogyakarta. Untuk MAPRES sendiri merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Fus Presnas, di mana MAPRES sendiri merupakan kompetisi bertingkat dari jenjang program studi, fakultas, universitas, wilayah, sampai dengan tingkat nasional. Dan apresiasi mahasiswa berprestasi sendiri merupakan bentuk apresiasi dari Universitas Yogyakarta untuk seluruh mahasiswa Universitas Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang penelitian, penelaran, seni, dan lain sebagainya. Di mana prestasi ini berjenjang mulai dari tingkat kabaten, provinsi, nasional, maupun internasional. Nah, untuk MAPRES sendiri banyak sekali jenjang-jenjang ataupun kategori yang dapat kita ikuti. Jadi, untuk MAPRES sendiri bukan hanya untuk mahasiswa berprestasi di bidang penelaran sendiri, namun MAPRES sendiri ini merupakan berprestasi di seluruh bidang yang ada di apresiasi, yang ada di Fus Presnas sendiri. Oke, untuk tips and tricks sendiri tidak banyak, namun yang perlu dipersiapkan untuk MAPRES sendiri yaitu yang pertama merupakan prestasi, yang kedua yaitu capaian unggul, di mana capaian unggul itu berada di bidang prestasi maupun dari akademik maupun non-akademik. Di akademik sendiri ada capaian unggul yang harus kita penuhi, seperti halnya karya cipta, hak cipta, dan lain sebagainya. Semangat Halo semuanya, perkenalkan aku Sima Sanya Atusaro dari Departemen Pendidikan Sosiologi Angkatan 2021. MAPRES merupakan ajang apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi dan juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi menjadi individu yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Mahasiswa dapat menjadi MAPRES apabila mahasiswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik itu di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Tip and tip dari aku adalah yang pasti kenali potensi yang kamu miliki, selalu ambil peluang yang ada, dan juga jangan takut untuk mendoyoba hal baru. Visible, more than your expectation. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi Wiradah Senyata, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Jadi MAPRES ini adalah, MAPRES atau film MAPRES ini adalah sebuah lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Pusat Prestasi Nasional dalam rangka pemilihan mahasiswa berprestasi untuk diajukan ke nasional. Jadi kayak perlombaan, semacam perlombaan saja gitu. Mungkin ada dari seperti penelitian, kalau aku mungkin dari bidang seni. Mungkin kalau tips and trik nggak ada ya, cuma teman-teman bisa percaya diri aja sama kekuatan teman-teman masing-masing. Itu aja sih. Sub indo by broth3rmax